Di Jalan Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam Dan nama anak muda itulah Yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Apa nanti nama pemuda itu Ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhada 6 syuhada dipasang disini Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu kalau pengen ternyata bisa Bisa Dengan masuk Satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Masya Allah Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari Pak Ruhu Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam ke dalam ke dalam Tuh lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi gitu ya Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja dari keningnya di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Barung Youtuber Terdua di semesta Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin Nasdem Itu gak diundang ya Lalu Pak Jokowi Lampat ketua umum Ketua umum-ketua umum parpol Ribut lagi ya tuh Nasdem kan partai pemerintah Pendukung pemerintah Sejak 2019 ya Sampai sekarang gitu Tapi tiba-tiba di ujung kekuasaan Pak Jokowi Nasdem ditinggal Alasannya Nasdem kan udah punya koalisi sendiri Maksudnya dia kan jagokkan Anis Mendukung Anis ya Tapi langkah Pak Jokowi itu menimbulkan Satu kecaman ya Dari para tokoh ya Kata jika hendaknya Pak Jokowi itu Dari kekuasaan itu Gak terlalu Jauh terlibat dalam Urusan Siapa pengantinya Setelah Jokowi rekser Jadi seharusnya seperti Megawati dan SBY gitu loh Supaya Indonesia lebih demokratis Gak usah ikut cawe-cawe Dan semua pengamat begitu Menyalahkan Pak Jokowi Yang Suka melanggar Etika gitu Ya Yang lebih keras tentu Amin Rais ya Kalau kita lihat podcastnya itu Di Amin Rais Official Terlalu jauh ya Ikut urusan Sirkulasi Kekuasaan setelah Presiden Pak Jokowi itu Berakhir ya Terlalu jauh Ya memang gak ada yang dilanggar Secara hukum Tapi kata Amin Rais Langkah-langkah Pak Jokowi itu Melanggar Etika demokrasi Tapi pertanyaannya Melanggar etika demokrasi Apakah pelanggaran etika demokrasi itu Layak diberikan ke Pak Jokowi Atau kita masih berharap Pak Jokowi itu memegang etika Dulu dia melanggar etika juga Malah janji Dulu Pengen Jadi gubernur Ya kan Lima tahun Janjinya itu lima tahun Dengan harapan Waktu itu didukung oleh Prabowo kan Ahok dan Siapa itu Ahok dan Jokowi Menjadi gubernur di Kaidan berhasil Menang Tapi ternyata Dia mengecewakan Pendukungnya sendiri Partai pendukungnya Gerindra Karena di tahun dua Di tahun kedua Setengah Setelah Jadi gubernur Dia Melanggar janjinya sendiri Pak Jokowi itu Karena mencalonkan diri Menjadi Calon presiden Yang diiming-imingi Atau didukung oleh BDIB Dan meninggalkan posnya Meninggalkan Mencederai janjinya Yang Dia gembar-gomborkan Akan dia tunaikan Selama lima tahun Menjadi gubernur DKI Dan itu melanggar Sebagai seorang pejabat publik Itu Itu fatal Tapi buat Pak Jokowi Itu biasa saja Melanggar itu Sejak awal Ucapan-ucapan Sehingga Dalam Kepemimpinannya itu Dijuluki The king of Leapservice lah Ya Apalagi Amin Rais Malah bilang Apa The man of Apa Apa Yang apa Prank itu Super prank Orang yang suka Nge-prank Maksudnya Orang yang suka Membuat orang terkejut Karena kebohongan Kebohongan yang dilakukan Gitu loh Jadi Sebenarnya Kita Berharap ya Nanti Ketemu pemimpin yang Yang betul-betul Bisa memegang etika Disamping memegang Aturan-aturan Hukum Dulu waktu Gubernur Anies Baswedan Menjadi gubernur Dan dia janji Lima tahun Di tengah jalan Itu ditawari oleh Prabowo Supaya dia menjadi Anies Baswedan Meninggalkan posnya Jadi gubernur DKI Dan menjadi Calon wakil Presiden Anies Baswedan Gak mau Melanggar janjinya Jadi ternyata Ada ya Pejabat publik Yang teguh Memegang etika Teguh memegang Janjinya sendiri Yaitu Anies Baswedan Dan tampaknya Kalau begitu Rekordnya Kalau begitu Ininya Mi Hati-hati Ya Alhamdulillah Ya Menitip jemuran Lagi ngomong Orang-orang penting Untuk Presiden Mendatang Malah Dititipi Jemuran Pak Anton Garut Ya kamu Kamu kita Ini ya Ketemu Presiden Yang bagus ya Yang punya etika Yang memegang Memuliakan etika Demokrasi Yaitu Salah satunya Anies Baswedan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati